Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya Alvin Christiano Jadi kali ini saya akan mereview tentang obat Angkum Hiruang One Jadi obat ini mungkin sudah gak asing buat kalian semua Karena obat ini sudah sangat sering digunakan Dan sudah umumnya menurut saya sudah umum digunakan buat kalian Para kalangan pengguna obat herbal, terutama obat herbal Cina Jadi obat ini fungsinya buat mengobati atau mengatasi stroke, hadang stroke, koma atau kejam Akibat demam panas tinggi Nah jadi mungkin gak usah lama-lama lagi Saya akan review tuntas kegunaan kasihan Angkum Hiruang One ini Ya guys ya, tonton terus channel ini Karena pastinya channel ini akan memberikan informasi yang lengkap untuk obat ini Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita review obat ini Guys ya, oke? Oke guys, jadi di tangan saya sekarang sudah ada obat yang namanya Angkung Niruang One ya Jadi satu kotak ini berisi atau satu bok ini berisi 10 pil Ya, 10 pil Nah jadi ini obatnya Angkung dan ini produksi dari Season Season, jadi ini obatnya sangat banyak sekali guys ya Sorry tangan saya seperti ini Jadi ini lagi pergantian kulit nih kayaknya tangan saya ya Jangan terlalu dipusingkan dengan tangan saya Yang paling penting obatnya ya guys ya Oke ya Jadi kemudian, nah ini saya buka ya Seperti ini Tuh, ada buku panduannya Tuh, jadi ini obat-obatnya Ini segelnya seperti ini yang asli ya Untuk Season ya, produksi Season Nah ini kemasannya, ini espyatnya Tertiakan di samping ini Tapi ini 2024 sih Ini kayaknya cuma contoh saja Kemudian di sini ada Kemasannya seperti ini, isi dalamnya seperti ini ya guys ya Oke Ini apaan nih Waduh, udah sencina nih Gak bisa baca gue Gak bisa baca Oke, kita langsung lanjut lagi ya guys ya Nah ini obat-obatnya Jadi di dalamnya ini ada silika Silika ini supaya gak lembab ya guys ya Jadi ini obatnya kita lihat langsung Nah ini produksinya 2024 Espyat, sorry Espyatnya 2024 Bulan 1 Tanggal 31 Jadi ini untuk espyatnya ya Nah ini Nah ini ada logo-nya Season Jadi ini nama obatnya Angkung Niu Huang Wan Ya guys ya Ya Cara bukanya itu lewat samping sini Dibuka Buka Ya Bentuknya jadi persis seperti yang digambar Seperti ini Ini guys Nah Oke Jadi dalamnya itu ukurannya sangat kecil sekali Seperti ini Kita langsung saja lihat manfaat dan kegunaannya guys ya Kita lihat di buku petunjuk Ya supaya kalian yakin sama saya Jadi saya gak Sesuai sama ininya Sesuai sama Keterangan Originalnya guys ya Nah jadi kegunaannya ini Kasiat dan kegunaannya guys ya Rangsang dan memulihkan sederhan Dari pingsan dan koma Akibat panas tinggi Atau stroke Radang saput otak Gangguan pembuluh darah otak Koma hepatik Dan gejang Atau strip Pada anak-anak yang panas tinggi ya Jadi kebanyakan kan anak-anak kayak step tuh Step Step Itu kan demam panas tinggi tuh Bisa digunakan juga ini Cuma dosisnya kan ada lagi tuh Dosisnya Tuh dosis untuk anak-anak Hingga dewasa Nah cara pakai Dan dosis obat dilarurkan Dengan air hangat Jangan air panas Kenapa jangan air panas Karena kalau air panas Obatnya kurang efektif Kurang bereaksi Karena Kasiat obatnya berkurang Dengan menggunakan air panas Makanya cukup Diseduh dengan air hangat ya guys ya Secukupnya Kemudian diminum langsung Atau melalui pipa lambung Nasko gastric tube Ini jadi Kalau yang sulit minum tuh Bisa menggunakan Pipa Pipa lambung ya guys ya Jadi Ini dilarurkan ya Atau dicairkan Untuk Anak-anak Ya Usia kurang lebih 3 tahun ke bawah Sehari itu dibagi 4 Ini boleh dibagi 4 Bagi 3 Bagi 3 atau bagi 4 Tapi untuk usia 4 sampai 6 tahun Itu Minumnya Sehari 1 kali Tetap sehari sekali Sama sehari sekali Artinya 1 kali Cuma 1 kali Semisal malam ya Malam aja Gitu ya Semisal siang ya Siang aja Sekali minum Untuk usia 3 tahun ke bawah Kurang lebih 2 tahun Kayak gitu Sekali minum 1 per 4 Jadi ini dibagi 4 Boleh Kemudian untuk usia 4 sampai 6 tahun Itu sehari 1 kali Sekali minum setengah Ini bagi 2 Dalamnya Ya guys ya Bagi 2 Kemudian untuk dewasa Anak usia 7 tahun 7 tahun ke atas Artinya 7 sampai 12 Sampai 30an Itu dewasa Sehari 1 butir guys Sehari 1 butir ini Nah jelas Tapi ada tapinya Untuk airnya Gak boleh banyak Kalau kebanyakan Kurang bagus juga guys Jadi airnya Kalau segelas itu kan kurang lebih Volume airnya 200 mili Itu segelas Jadi jangan segelas Airnya Segelas kurang lebih Kurangin Kurangin Ya sekitar 60 mili Airnya Ya Pakai air hangat guys Oke Airnya sekitar 60 mili Selanjutnya Untuk membedakan Yang asli sama Enggak itu Kalian perhatikan Ada hologram Ya Ada hologramnya Kemudian Agennya ini banyak Ada yang Agennya itu Dari Sarasuber Ayu Sarasuber Abadi Sekarang gak Diramain guys ya Kemudian Kalau yang ini Agennya ini Intraris Cuma Kelasnya beda-beda Ini bisa dibilang Kelas 2 Ini Intraris Yang ini Karena Zizen Kalau yang Kelas 1 Tol rentang Ya guys Tol rentang Seperti ini Tol rentang Jadi biar kalian Tahu Kualitas-kualitasnya Tuh Ini Tol rentang Ada perbedaan Dari Logonya Dan ini Tol rentang Kualitasnya Lebih bagus Ya Bentuknya Seperti ini Saya gak buka Soalnya ini Barang jualan Nanti Pembelinya Gak mau Oke guys Kemudian Udah jelas kan Yang tadi Kemudian Dari harga Harganya Lumayan tinggi Ini guys Jadi harganya Kisaran Kurang lebih Sejutaan lah Ya Oke guys Jadi Tadi kita sudah Review Habis Gimana kegunaan Angkung nih Hormuan ini Ya guys Mungkin Kalian Sebagian Masih kebingungan Bisa tinggalkan Komentar Kalian di kolom Di bawah ini Dan Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Channel ini Dan dukung terus Karena pastinya Channel ini Bermanfaat buat Kalian semua Ya guys Ya Mungkin Sampai sini aja Dulu Video saya Dan Tunggu Video Obat-obat Tradisional Yang pastinya Bermanfaat juga Buat kalian semua Dan See you Bye-bye Oke Salam Lentari Group Tetap sehat Guys Yogi One Bye-bye Si